Pemprov Jakarta mengerahkan pasukan Orange untuk menata dan merawat sungai dan kali di ibu kota. Mereka bekerja setiap hari. Aliran kali dibersihkan dari sampah dan sedimentasi. Dibantu pekerja harian lepas, Dinas Kebersihan mengangkat sedikitnya 7 ribu ton sampah sungai setiap hari ke TPST Bantar Gebang, Bekasi. Kali Mampang kini berubah-rubah. Kali di wilayah Jakarta Selatan yang dulunya kotor, berbau dan penuh sampah, kini menjadi bersih dan tertata. Petugas kebersihan yang biasa disebut pasukan Orange, pekerja keras membersihkan aliran kali dari sampah dan sedimentasi. Dulu itu, wah ini gak bisa kebentuk, gak bisa kita lihat dibilang kali, mbak. Karena penuh sama sampah. Sampah itu numpuk. Nah setelah adanya UPK Badan Air ini dibentuk sama gubernur juga, kali Jakarta itu Alhamdulillah bersih. Salah satu petugas pasukan Orange adalah Abinur Ramadan. Mahasiswa semester enam ini sudah hampir dua tahun bergabung di UPK Badan Air, Pela Mampang, Jakarta Selatan. Kenapa saya harus bersihin kali? Pertama, saya sering kalau berangkat kuliah mungkin saya lihat kali, saya lewat. Kenapa kali yang harus kita lihat itu indah, berantakan. Saya harus punya andil dong untuk negara ini gitu. Saya yang lahir di tanah kita ini, di Indonesia, kenapa enggak? Untuk menjaga kelestarian negara kita sendiri ini. Kalau saya bicara harus jijik, saya lebih jijik terhadap masyarakat yang masih enggak peduli terhadap lingkungan ini gitu. Kenapa saya harus jijik? Saya anggap ini pekerjaan yang mulia, mbak. Kita berangkat pagi, pulang sore, memang kita enggak terlihat, tapi masyarakat menikmati hasil dari kebersihan kita. Mukri sudah menjadi petugas kebersihan sejak tahun 2007. Pria berusia 55 tahun ini hanya dibayar 50 ribu rupiah dalam sehari saat pertama kali terjun sebagai pasukan Oranya. Kerja kerasnya bersama tim Oranya membuahkan hasil. Kali menjadi bersih dan terawat. Sekarang ini masalah sampah. Setiap detik juga enggak bahanan hilang. Sebenarnya kan yang buang dari rumah itu banyak setiap detik juga. Ya, kalau misalkan airnya dalam gitu kan, sampahnya itu otomatis kan saya nyilem dulu. Kadang-kadang kalau ada kayu malang, saya filmin, saya angkat. Di setiap kelurahan ada 40 hingga 70 PPSU membantu tugas Dinas Kebersihan dalam penanganan sampah-sampah skala mikro. Dengan hasil kerja bersama tim bertugas harian lapangan, paling tidak ada 7.000 ton sampah sungai yang dikirim ke TPSD Bantar Gebang, Bekasi, setiap hari. Kesejahteraan pekerja tidak luput dari perhatian, agar mereka dapat bekerja secara maksimal. Kita pakai aturan jam kerja, 7 jam jam kerja. Apalagi dengan WMP 3,1 juta kan tentunya sudah cukup ya. Nah, mereka di-cover BPJS Kesehatan, BPJS Ketanaga Kerjaan. Kemudian ada prioritas oleh Pak Gubernur masuk ke rumah-rumah susun. Nah, ini fasilitas diberikan oleh pemerintah. Tapi, kami meminta kinerja mereka untuk lebih optimal membersihkan Jakarta. Saya sudah memecat hampir 200 PHL yang tidak disiplin. PHL yang mungkin pernah dulu kita mukaan yang fiktif misalnya. Nah, itu semua sudah kita manage dengan baik. Dibutuhkan anggaran yang besar untuk menormalisasi 13 sungai di Jakarta, termasuk gaji petugas kebersihan. Idealnya sih ya, kita butuh dana besar sekali, kira-kira 60 triliun sampai 70 triliun ya, untuk menata mulai dari saluran mikro kita sampai kemudian 13 sungai dengan 76 anak sungai plus dengan 41 situ waduk tadi kan. Tapi memang dana itu ya hampir sama besar dengan APBD DKI kan. Dan it's impossible, sehingga tentunya bertahap dilakukan. Apa gunanya? Pertama adalah membuat jaringan drainase yang baik. Kedua, jaringan air limba perpipaan. Ya, yang dengan instalasi pengolahan air limbanya, baik itu dengan 16 zona yang ada atau kemudian dipusatkan. Yang ketiga, tentunya kemudian dana ya, memperbaiki badan air tadi mengeruk. Ya, sedimen yang ada, lalu memasang seed pile, turap yang ada. Jauh sebelum pasukan orangnya bentukan Pemprov Jakarta ada, sudah ada penggiat kali bersih di kali pesanggerahan, yaitu Hairuddin. Pria yang biasa disapai Babe Idin ini sudah terjun sejak 30 tahun lalu, bersih-bersih kali pesanggerahan. Alam adalah titipan anak cucu kita. Itulah semboyan Babe Idin. Tak hanya membersihkan kali dari sampah, Babe Idin juga menanam pohon dan merawat hutan kota seluas 120 hektare. Pengabdian Babe Idin bukan karena rupiah, melainkan bentuk kecintaannya terhadap alam. Gue tidak punya pangkat, tidak punya gaya, ternyata mampu menggelindingkan satu ekosistem ekonomi, maupun cara pemahaman tentang sungai. Kan dengan nilai-nilai karifan, bodongeng tentang sejarah. Babe Idin tak sendirian. Banyak relawan membantunya dalam membersihkan dan merawat kali pesanggerahan. Mereka tergabung dalam komunitas Sanggabuana. Kegiatan mereka antara lain menanam pohon bambu di sepanjang pantaran sungai agar tidak terjadi erosi. Ratusan pohon langka bisa dicumpai di hutan buatan ini. Hasil kerja keras mereka. Dalam rangka hari lingkungan hidup sedunia, kami ingin sekali berpartisipasi apa yang bisa kami lakukan, termasuk karyawan dan ITM-nya. Salah satunya adalah kesadaran untuk menjaga lingkungan kita. Kami semua, manajemen dan teman-teman ITM lebih sadar apa yang harus kami lakukan. Kami gugah dari individu yang paling kecil agar lebih baik untuk kehidupan dan sekali lagi bahwa kita ini hidup adalah titipan untuk berikutnya, bukan untuk keadaan sekarang. Dengan alat pengolahan sampah ini, Sanggabuana mengolah sampah kali dan sampah rumah tangga dari 20 ribu kepala keluarga yang tinggal di empat kelurahan. Jadi kayunya ini buat makanan ternak, muda, ayam, jadi kita punya peternakan di Gunung Salak, ya itu sekitar kambing, jadi diransum jadi makanan ternak. Nah ini kan saya ajarin dengan petani-petani, bagaimana mereka ini bisa punya peternakan-peternakan yang tangguh lah. Nah harusnya beginilah cara-cara kita membangun desa. Kerja keras pemerintah dan juga kesadaran masyarakat, amatlah penting dalam menjaga kebersihan sungai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.